Oke, pertama saya akan membahas tentang yang ada di desk, yang paling penting itu adalah kursi ya. Karena kan mungkin sebagai seorang freelancer, developer, designer, kita menghabiskan banyak waktu di depan layar komputer. Jadi, kursi ini harus nyaman ya bagi kita ya. Nah, ini kursi buatan, apa sih kemarinan gitu? Setu C. Ini dari negara Korea, radius height, harganya sekitar 5,9 juta. Tapi karena tinggal terakhir kemarin, jadi dikasih 5 juta. Oke, nah, kursi ini memiliki beberapa fitur. Jadi, fitur yang pertama adalah seperti ini ya. Untuk headrest, terus juga untuk tangan. Lalu bisa naik dan turun. Dan juga ya fitur dasar lainnya seperti naikin kursi ke atas ataupun ke bawah. Oke, jadi ini sangat nyaman banget ya. Dan walaupun dia menggunakan plastik, dia tetap kuat banget. Jadi, kalian nggak harus khawatir seberapa berat kalian, tapi nggak begitu terlalu berat ya. Nah, selanjutnya adalah, ini saya taruh sini ya, yang mudah ya. Meja. Meja ini satu set saya dapatkan dari Ikea. Jadi, ini totalnya dari kaki meja, sampai juga daun meja, dan sampai drawer set, itu kurang lebih 3, berapa sekian gitu? 3 jutaan lah ya. Oke, jadi kalau kalian tertarik untuk memiliki meja seperti ini, pergi ke Ikea, di Tanggerang, ataupun di Sentul, kalian bisa dapatkan meja ini sekitar 3 jutaan. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa gadget kit yang saya miliki. Jadi, di sini untuk sehari-hari saya menggunakan iPhone, iPhone 10 ya, iPhone 10 untuk daily use, penggunaan sehari-hari. Lalu, di sini ada iPhone 8, ini digunakan biasanya untuk testing, oke? Tapi, biasanya sering juga digunakan oleh istri saya. Oke, lalu di sini juga ada, ini ya, apa namanya? Xiaomi Hatsunei Miku. Ini digunakan untuk, ini ya, kalau misalnya saya mau testing aplikasi Android buatan dari mentor yang di BWA, atau buatan project dari klien, nah seperti itu kita perlu testing di Android. Oke, jadi kenapa kita butuh 2 HP, iPhone 8 maupun iPhone 10, karena biasanya ada beberapa aplikasi yang memang hanya tersedia di iPhone 10. Mungkin ini telah menggunakan iOS 13 ke atas, sedangkan 8 ini belum. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, di sini saya memiliki mouse. Oh iya, tadi harganya belum ini ya. iPhone 8 kemarin beli 18 juta, eh, iPhone 10 18 juta, ini 12 ya, 12 juta. Terus yang ini berapa kamu beli? 3. Nah, kalau yang Xiaomi ini harganya 3 juta, berhenti ya, jadi ditotal dulu aja dari situ 5 juta, 3 jutaan, terus ditotal dengan yang gadget sebelah sini udah berapa tuh, hitung ya. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah controller. Ini adalah Logitech MX Master 2S, oke. Jadi pada dasarnya mouse ini sekitaran harganya 1,5 lebih lah, oke. Dan ini enak banget, kalian bisa menggunakan di beberapa device, hanya sekali tekan, 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 setelah itu dia akan merubah konektivitas ke device lainnya. Oke, kita akan lanjut kepada layar. Ini paling penting banget, saya menginvestasikan uang saya sebesar 3,5 juta ke atas untuk membeli Dell Ultratin 24 inch. Jadi untuk spesifikasi selanjutnya nanti akan saya taruh di deskripsi, kalau kalian berminat silahkan beli aja. Saya nggak punya link afiliasi, jadi kalian cari di Tokopedia atau Bukalapak itu banyak banget, oke. Ini juga menggunakan 1 HDMI dan juga 1 kabel power, jadi betul-betul sangat minimalis sekali untuk kalian yang memang menganut kepribadian minimal, oke. Oke, lalu setelah monitor, saya memiliki 2 buah Apple Macbook Pro, kalau yang ini tahun 2017. Belum ada ini ya, belum ada touch bar-nya seperti ini. Jadi masih menggunakan keyboard biasa, dan ini tidak ada kendala. Nah, katanya kan kalau misalnya Macbook yang keluaran 2017 itu ada kendala keyboard ya, ternyata tidak. Nah, syukurlah. Kalau ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang biasa saja. Nah, di sini saya menggunakan Macbook Pro 15 inch 2019. Jadi untuk spesifikasi lanjutnya nanti saya akan jelaskan di deskripsi ya. Nah, kalau yang versi Macbook ini, dia sudah ada touch bar-nya seperti ini, oke. Wuuu, ya. Nih, dia menggunakan ID juga di sini. Wuuu, nice ya. Nah, jadi kenapa saya pakai yang ini? Ini untuk kebutuhan render, seperti edit video, bikin cinema 4D, atau bahkan hal-hal berat yang lainnya. Tapi kalau untuk sekedar desain biasa, kamu bisa menggunakan Macbook yang biasa saja. Jangan langsung beli yang ini. Ini harganya Rp38 juta, oke. Dan Macbook yang ini harganya sekitar Rp24 jutaan sekarang. Oke. Jadi yang itu Rp38, yang ini Rp24. Beda sendiri kan harganya? Baik, selanjutnya di sini saya memiliki Black Apple Magic Keyboard. Ini bawaan dari Apple, langsung. Wuuu, amazing ya. Jadi harganya itu sekitar Rp4 sampai Rp5 juta ke atas. Saya nggak yakin ya, kalau sekarang ini kan dolar lagi naik. Mungkin ini bisa sampai Rp6 jutaan untuk saat ini. Oke. Nah, selanjutnya saya memiliki Apple Watch version 4. Di sini biasanya dipakai buat olahraga. Cuman ini kayaknya baterainya habis. Belum di-charge ya. Jadi ya, ini versi 4. Harganya itu kemarin sekitar Rp8 jutaan lah. Oke. Lalu ada AirPod versi yang paling pertama. Ya. Nah, kalau AirPod ini cepat kotor nih, seperti ini. Ini biasanya saya gunakan untuk olahraga. Juga untuk kalau lagi pengen deep focus, bekerja. Kalau lagi di Starbucks kan kita butuh ketenangan ya. Nggak ada noise. Jadi ini sekitar Rp2,5 jutaan. Nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin Rp3 jutaan. Karena dolar itu sedang naik. Oke. Jadi kalian perlu pikir ulang lagi. Lalu di sini yang paling penting, ini saya beli dari tahun 2016 akhir lah. Waktu saya masih kerja kantoran. Jadi saya suka banget untuk berbagi ilmu ya. Nah, menggunakan Samsung C01U Pro ini. Dengan seharga Rp1,5 jutaan. Itu awet banget dan suaranya sangat, sangat bagus sekali. Saya nggak bisa bohong. Kalian bisa cek di website Build It Angga. Karena semua suara yang buatan kelas saya menggunakan Mac ini. Jadi, very well. Baik. Selanjutnya, aksesors yang paling penting adalah dongle. Kalau kalian pakai Macbook yang paling terbaru, mungkin kalian akan membutuhkan dongle. Dan saya kira ini harganya Rp80 ribuan ya. Ternyata, ketika beli di iBox, itu harganya Rp1,5 jutaan. What? Ya kan? Jadi ini untuk connect ke HDMI bisa. Ke microSD juga bisa. Karena kan kalau dari kamera saya ini kan harus connect ke microSD. Jadi saya perlu menggunakan dongle ya. Oke. Untuk aksesori selanjutnya, kita akan memasuki speaker. Ini kalau lagi nonton Netflix. Nonton film di Netflix tuh, kita butuh speaker yang audionya tuh bagus banget. Saya menggunakan JBL Pulse 3. Harganya terakhir beli Rp3,7 juta. Nggak tahu kalau sekarang mungkin Rp4 juta ke atasan karena dolar sedang naik ya. Ini bisa menyala. Jadi, kalau kalian butuh speaker dan juga sekaligus lampu, ini bisa menyala seperti ini. Dan kalian bisa letakkan di pojok. Dan tinggal kita tutup. Nah, dia langsung menyala seperti ini. Oke. Amazing. Ini warnanya bukan hanya merah saja. Dia akan berubah-berubah sendiri. Atau kalian bisa menetapkan menggunakan aplikasi mobile dari JBL. Amazing guys. Oh. Oke, selanjutnya saya akan membahas hal yang kurang penting. Tapi saya sangat mencukai adalah Gundam. Ini adalah EMG Sazabi. Harganya kemarin beli sekitar Rp1,2 juta. Lalu di sebelah kiri, kalian bisa melihat di sini ada Sinanju. Harganya sekitar Rp1,2 juta ke atasan. Mungkin sama ya, Rp1,2 juta juga. Dan di sini ada EMG untuk Full Armor. Harganya sekitar Rp1,2 juta juga. Jadi kalian hitung sendiri ya, dari ketiga Gundam tersebut berapa totalnya. Oke, selanjutnya sesuatu yang hijau. Karena kalau kita capek bekerja, ngelihat yang hijau-hijau itu asik banget ya. Apalagi kalau ngelihat uang. Ini satu pohon harganya Rp60 ribuan ya. Saya nggak ingat banget. Udah lama sih. Terus juga kalau yang tambahan ini, ini nggak dapet ya. Jadi ini kalian beli sendiri, harganya sekitar Rp200 ribu totalnya. Oke, jadi 3 pohon itu sekitar Rp60 ribu dikali berapa lah. Kali 3 ya. Terus juga udah dapet potnya. Tinggal dimasukin aja. Lalu tambah ini Rp200 ribuan. Dan di sana... Nah, kalau yang ini, ini paling mahal. Ini pohonnya doang itu Rp1 juta. Belum ditambah dengan potnya. Potnya itu sekitar Rp300 ribu atau Rp500 ribuan lah. Nah, tapi emang bagus banget. Kuat banget. Ini fact ya. Pohon buatan ya. Jadi, ya sekedar penyegar ruangan aja. Oke, yang paling terakhir adalah yang paling penting, kamera. Kamera yang digunakan di situ, yang saat ini kita gunakan yang lagi rekaman, itu menggunakan bodi Sony A6500. Harganya itu sekitar Rp15 jutaan ya. Atau mungkin sekarang udah Rp17 jutaan. Terakhir beli sih saya, totalnya itu Rp30 jutaan. Jadi, Sony A6500 sama Sigma A16mm sama mic rod ya. Yang bentuknya itu kayak bulu-bulu gitu. Oke, people with spirit opening. Ini sekian room, mini room tour. Nanti kalau saya udah bikin gaming room, saya akan tunjukkan juga. Nah, jadi untuk kalian yang ingin membuat seperti ini, jangan langsung dibuat semua. Kalian update dulu misalnya dari laptop, lalu meja, kursi. Oke, jadi satu persatu ya. Karena saya juga nggak langsung blut gitu. Nggak, saya bertahap ya. Nah, jadi seperti itu. Well, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang kurang atau kelupaan, silakan komen aja di video di bawah. Nanti akan saya jawab. Oke, people with spirit opening. See you in the next video. Bye-bye.